Intro Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya, Kak Fahmi, kantor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout tahun 2021 yang ada di fitur tes pintar di aplikasi aku pintar. Nah, seperti apa sih soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita mulai di soal yang pertama. Ini adalah soal pada materi ikatan kimia. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyu soalnya adalah, sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Jika unsur tersebut membentuk senyawa basah hidroksida, senyawa yang terbentuk kemungkinan adalah Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah senyawa yang terbentuk kemungkinan apa sih senyawanya? Dari atom netral X, konfigurasinya ini kemudian membentuk basah hidroksida. Artinya dia berikatan dengan ion hidroksida atau OH-. Untuk menentukan ini senyawanya apa atau terbentuk menjadi senyawa apa, kita perlu cari konfigurasi. Dan dari data konfigurasi ini kita cari elektron valensinya atau elektron yang ada pada kulit terluarnya. Kalau kita lihat di sini ada 4 buah kulit. Dan kulit yang keempat terdapat 2 elektron atau kelebihan 2 elektron. Sehingga untuk stabil dia akan membentuk ion X2+. Ketika berikatan dengan OH- maka akan membentuk XOH2. Kenapa? Karena OH punya muatan negatif 1 sedangkan X punya muatan positif. Jumlahnya adalah 2. Maka untuk senyawanya adalah senyawa XOH2. Tapi di sini kita harus cari nih senyawanya terbentuk ionik atau kovalen. Ionik kalau kita ulas lagi tentang ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat tarik-menarik suatu ion. Dari ion positif dengan negatif atau penyerahan kelebihan elektron antara satu sama lain gitu ya. Untuk yang kovalen ini kan definisinya penggunaan pasangan elektron secara bersama. Sedangkan di sini ikatan yang terjadi yaitu antara ion positif dan juga ion negatif. Jadinya ini adalah senyawa yang termasuk senyawa ionik. Jadi kalau kita cari di opsion A, B, C, D, E mana yang mengatakan ionik. Dan rumusnya adalah XOH2 yaitu ada di opsion yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C. Ionik dengan rumus XOH2. Oke sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi koloid. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah metode pemurnian koloid dapat dilakukan dengan cara Nah gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah metode pemurnian koloid. Koloid itu bisa dimurnikan dengan cara apa sih? Dari kelima opsi ini yang mana yang benar? Untuk metode pemurnian koloid itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada yang namanya dialisis. Dan yang kedua ada yang namanya elektrodialisis. Kalau dialisis ini adalah pemurnian koloid. Dari muatan-muatan Yang ada atau yang menempel pada permukaan Menggunakan selaput semi-permeable. Sedangkan untuk elektrodialisis ini adalah metode dialisis yang menggunakan Secara pengaruh medan listrik. Yaitu dialisis dengan menggunakan metode medan listrik. Yaitu dialisis Dengan pengaruh medan listrik. Dan kalau kita lihat di opsi A, B, C, D, E Kira-kira mana yang cocok nih? Apakah ada dialisis ataupun ada elektrodialisis? Ternyata yang ada di sini adalah opsi yang B, dialisis ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, dialisis. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi struktur atom. Coba kalian mengerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah Unsur J memiliki dua isotope. Yaitu isotope C12 dan isotope C13. Jika ARC sama dengan 12,25 Maka kelimpahan isotope C12 sebesar Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang tanya kan di sini adalah Kelimpahan dari isotope C12. Kelimpahannya ada berapa persen nih? Untuk mencari berapa kelimpahannya kita harus tahu dulu nih untuk rumus mencari AR atau masa atom relatifnya. Yaitu AR sama dengan persen atau kelimpahan dari isotope A. misalkan nanti kita misalkan A adalah C12. Kemudian untuk C13 kita misalkan B nanti ya. Dikali dengan masa isotope A ditambah persen isotope B dikali masa dari isotope B dibagi 100. Setelahnya kelimpahannya nanti 100% gitu antara isotope A dan isotope B-nya. Tinggal kita masukkan aja nih di datanya. Untuk AR-nya disini ada ARJ sebesar 12,25. Masukkan 12,25. dikali persen A persen A ini untuk isotope J12 karena ini yang kita cari kita misalkan adalah X ya nilainya. Kemudian masa dari isotope A atau isotope J12 kita masukkan 12. Ditambah persen dari atau kelimpahan dari isotope J13. karena antara isotope A dan B ini jumlahnya adalah 100% maka untuk B2 J13 atau persen B kita masukkan 100 dibagi atau dikurangi X yaitu kelimpahannya A dikali masa dari isotope B atau J13 kita masukkan 13. dibagi 100. Ini tinggal kita kalikan kemudian kita puter ruas kiri-ruas kanan maka akan diperoleh 12,25 sama dengan 12 X ditambah ini dikali 100 jadinya setelah 1300 dikurangi 13 X kita dapatkan nanti nilai X nya sama dengan 75 karena satu hanya persen kita masukkan persen jawabannya adalah 75% jadi opsi A B C D E yang 75% adalah D jadi jawaban dari soal ini adalah D 75% oke sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya ini adalah soal pada materi sifat kolikatif larutan coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang bunyi soalnya adalah sebanyak 30 gram zat dengan rumus empiris CH2ON yang terlarut dalam 100 gram air mendidih pada suhu 101,04 derajat celcius zat tersebut termasuk nah gimana sobat pintar sudah kalian kerjakan bahwa belum dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah coba kita bahas soal ini secara bersama-sama yang ditanyakan disini adalah zatnya apa sih gitu ada rumus empiris kemudian ada dilarutkan dalam masa air juga ada kemudian titik tidih atau TB yang sebesar 101,04 derajat celcius KB airnya 0,52 jadi pertama kita harus cari MRnya nih sehingga nanti bisa kita konversikan ke rumus empirisnya senyawanya apa gitu karena yang diketahui adalah titik didih suhu suhu titik didihnya dan juga KB kemudian ada masa kita bisa cari menggunakan rumus kenaikan titik didih yang ada pada materi sifat kognitif varutan itu delta TB sama dengan M kali KB nilai M atau molalitas kita harus jabarkan dulu nih karena yang diketahui adalah masa kemudian yang kita cari adalah MR jadi masa per MR dikali seribu dibagi masa zat pelarut dikali KB oh iya kita gak pakai I atau faktor Van Hoff karena untuk senyawanya adalah senyawa yang termasuk non elektrolit jadi kita masukkan kemus yang M dikali KB aja tinggal kita masukkan datanya ya delta TB kita cari dulu delta TB nya karena TB dari air adalah 100 ya kan maka untuk mencari delta TB sama dengan titik DD dari air balik ya BDD dari larutan dikurangi DD dari air gitu TB dikurangi DD dari air 100 derajat celcius ya kita masukkan 101,4 0,4 0,4 ya dikurangi 100 nilainya adalah 1,04 kita masukkan disini 1,04 kemudian masanya kita masukkan 30 MR nya yang kita cari dikali 1000 dibagi dengan masa zat pelarutnya adalah 100 dikali KB kita masukkan nilainya adalah 0,52 kita balik nilai MR sama dengan 30 dibagi 1,04 dikali 10 karena kita colet ya dikali 0,52 maka yang akan kita dapatkan nilai MR nya sebesar 150 dari sini kita konversikan atau jadikan rumus empiris ini menjadi rumus molekulnya itu menggunakan rumus kita masukkan rumus empiris nya TH2O dikali N maka jumlah MR nya adalah 150 150 150 kita cari N nya berapa nih kita cari N nya menggunakan ini rumus empiris nya CH2O ini totalnya atau nilai masa molekulnya berapa sih atau MR dari CH2O nya CH2C kan nilainya ada 12 H nya ada 2 kita tambahkan 2 nilai O sama dengan 16 dikali N sama dengan 150 kalau kita total jumlahnya disini adalah 30 dikali N sama dengan 150 jadi nilai N nya sama dengan 5 setelah kita tahu nilai N nya 5 kita konversikan nih CH2O ya kan dikali N N nya kita ganti dengan nilai 5 maka nilainya adalah C5 H10 O5 dan ini adalah rumus dari pentosa tinggal kita cari di opsion A, B, C, D, E mana yang mengatakan pentosa karena tak ada di opsion yang C jadi jawaban dari soal ini adalah C pentosa nah itu tadi adalah beberapa pembahasan soal-soal yang ada di Tri-O 2021 bersama Kak Fahmi semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu proses belajar mandiri kalian di rumah nantikan kelanjutan pembahasan lainnya di episode episode selanjutnya belajar pintar bersama aku pintar sampai jumpa Sampai jumpa